Taiwan, Singapura, dan Korea telah mengirimkan bantuan kepada Indonesia untuk penanganan kasus COVID-19 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat dunia BNP, welcome back to my channel Taiwan kembali mendonasikan 1 juta masker lebih untuk negara Asia Tenggara termasuk untuk Indonesia Pemerintah Taiwan pada tanggal 7 April mengumumkan bahwa mereka akan kembali mendonasikan masker untuk negara-negara selatan baru Salah satunya adalah Indonesia, dilansir dari UDN Sebelumnya pemerintah Taiwan telah menetapkan untuk membantu komunitas internasional yang terdampak wabah COVID-19 Dengan sumbangan 10 juta masker untuk negara-negara Eropa dan Amerika minggu lalu Kini pemerintah Taiwan pun melalui Kementerian Luar Negeri Taiwan atau MUFA menetapkan Untuk membantu negara-negara selatan baru atau Asia Tenggara untuk tujuan selanjutnya sebanyak 1 juta lebih masker Sebelumnya kebijakan bantuan 10 juta masker telah diumumkan oleh Presiden Taiwan yaitu Tsai Ing-wen Dan kini MOFA pun mengumumkan untuk membantu negara-negara selatan baru Direktur bagian Asia Pasifik Kementerian Luar Negeri Taiwan, Kerpao Suan mengatakan negara-negara selatan baru yang telah meminta bantuan Taiwan ada 7-8 negara Adapun bantuan ini akan diberikan dengan tujuan untuk membantu para medis Negara-negara terkait yang akan menerima bantuan masker dari Taiwan antara lain Singapura, Malaysia, Myanmar, Filipina, Indonesia, Vietnam, dan India Sementara itu Singapura juga mengirimkan bantuan berupa 2.100 liter konsentran sanitizer dari Singapura ke Batam Untuk Indonesia dalam rangka kerjasama penanggulangan COVID-19 Bantuan dari Yayasan Temasek Singapura ini dikirim ke Batam dengan menggunakan KRI Semarang yang tiba di Cangi Naval Base Singapura pada pagi kemarin pengiriman dikoordinasikan oleh KBRI Singapura melalui ATC Pertahanan KBRI Singapura Pada tanggal 7 April telah dilakukan serah terima bantuan sanitizer dari Yayasan Temasek Singapura kepada Wali Kota Batam secara virtual Melalui video conference yang difasilitasi KBRI Singapura Acara tersebut dihadiri perwakilan dari Yayasan Temasek, Dubes Ngurah, Swajaya, Wali Kota Batam, serta perwakilan dari Sinarmas dan Tuan Sing Holding Dan pada acara tersebut teman-teman secara simbolik diserahkan 2.100 liter konsentrat sanitizer yang nantinya setelah dicampur air akan menjadi 210.000 liter sanitizer Yang akan dibagikan masing-masing setengah liter untuk setiap kepala keluarga di Batam oleh Wali Kota Batam Yang akan dibantu oleh TNI atau Polri serta pihak swasta di Batam Bantuan ini merupakan salah satu dari beberapa bantuan lainnya dari Singapura ke Indonesia sebagai upaya bersama penanggulangan COVID-19 Selanjutnya Korea Selatan pada tanggal 5 April melalui KBRI Seoul didukung Garuda Indonesia telah memfasilitasi pengiriman bantuan dari LG Group Yaitu LG Electronics, LG Chem, LG Inotech, dan LG Internasional kepada pemerintah Indonesia berupa PCR Diagnostic Kit sejumlah 50.000 alat tes Bantuan dikirim dengan menggunakan Garuda Indonesia GA879 dan diperkirakan tiba pada sore harinya di Bandara Soekarno-Hatta jam 15.40 WIB Bantuan PCR Diagnostic Kit tersebut adalah bentuk kontribusi LG Group dalam mendukung upaya pemerintah Indonesia memerangi wabah COVID-19 Selain itu LG Group juga selama ini telah berkoordinasi dan berkonsultasi erat dengan KBRI Seoul dalam mempersiapkan bentuk dan cara pengiriman bantuan ke Indonesia Thanks a lot buat Taiwan, Singapura, dan juga Korea Selatan yang sudah memberikan bantuan untuk Indonesia Terima kasih banyak Stay home guys, yuk bantu pemerintah dalam memerangi pandemi ini Thanks for watching and see you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 bye